Halo wasap guys, masih bersama KFC Resipin Raspaut Oke guys, panas-panas ini guys Pagi tapi cukup panas Cuman kita agak santai, kenapa? Karena di posisi di belitar Jawa Timur pagi ini guys Meskipun matahari pewarna seperti ini, lihat ya Tapi langit biru cerah Karena posisi di belitar saat ini kondisinya sangat dingin Seperti kalau kita pernah liburan ke Wonosobo, ke Batu Malang Atau ke tempat-tempat yang paling dingin itu ya kayak gini Di belitar itu posisinya dingin Jadi anak kandang tadi telat Kok jam ini habis? 4, eh jam 4 Hampir jam 8 Padahal biasanya dia itu kalau jam Kalau bersih-bersih kayak gini, biar jam 8 itu dia udah Udah selesai, cuman hari ini karena Posisinya sangat dingin Jadi dia agak telat Tapi ya, saya nyadarilah Karena memang posisinya sangat dingin Jadi ini saya nge-take video Padahal panas banget ya, jam 9 lebih Tapi ya tetap nyewantai dia Ini kita review dulu sebelum kita mereview yang lain Tidak, bit apa bit? Tempat makannya bit, bit like mengurus ibit Coba kasih tau Jadi ini diberikan Benjiru nih Setelah itu diapa nih? Disiram Setelah itu Oh, cuman di Jadi ini tetap dipersihkan guys Nah, kayak gini-gini ya Oke Nah, pagi-pagi ini Kita temanya santai Kita mau pendataan Nah, pendataannya apa bang? Jadi, hari ini Karena sudah Over pengiriman Jadi udah banyak yang harus kita kirim Ya toh Karena sudah liburan panjang Kita hari ini mau ngirim-ngirim Tapi kita data dulu Posisi pieknya Nah, pieknya kita data dulu Jadi ini mau Sebelum kita kirim itu Kita data dulu Posisi piek-pieknya Artinya di data gimana bang? Kita catati dulu Ini piek ini sudah di order atau belum Ini sudah di order atau belum Kayak gitu-gitu Jadi biar gak miss Atau gak slack Atau gak kleru ngirim Kayak gitu ya Oke Sebenarnya kita mau kasih makan Dan kalian tak kasih tahu dulu ya Jadi nanti aja catannya Cuman catatan kita hasilkan nomor ini Karena ya Apa ya guys? Ya, nanti ya Lihat nanti lah Kita mau kasih pakan dulu Untuk pieknya Kita kasih jagung aja Ini jagung istimewa Ini dapat tas harga murah Kecil-kecil Dan kering banget Bisa disimpan berapa lama bang? Kalau ini bisa berbulan-bulan ya Kalau jagung itu Pokoknya dia dapatnya kering Ya disimpan berbulan-bulan Ini mau kasih piek yang sudah di order kawan-kawan Ini piek yang sudah di order Nah, lihat Jadi Teman-teman Yang waktu itu Biasanya minta bang Aku pengen yang bisa dilatih Dengan makanan yang besar Jadi nanti di tempatnya sana itu enak Ini yang panenannya kemarin Ya, seminggu lalu Nah Ini Nah, dia sudah Mandiri juga Ini yang remajaan Ini juga nanti kita kirim Sebagian Nah Ini juga remajaan Yang akan kita kirim hari ini juga Jagung pesat juga Nah Setelah itu Disini kita mundur dulu Nanti baru manggil emasnya yang itu Nah Pakannya sudah besar Bro Siap bro Posisi makan Oke Santai bro Terus nosek bro Ini bisa menonton kamera Ini mending Gas Tak tonton kamera Nanti GSB ini cocok Mending Nah Kamera data-nya ya Nah, ini tinggal data Nanti kita yang kita kirim Jadi biasanya tak tulis Pengirimannya dari Dari siapa Kalau banyak loh ya Kalau sedikit Kita langsung hafal Cuman kalau nanti kan Pengirimannya serempak Karena Minggu lalu Apa teman ini Minggu lalu itu Pie-pie yang mau dikirim itu belum siap Terus ada tambahan pie yang orderannya Minggu-minggu ini Jadi Banyak orderan Dan kita harus Nulis satu-satu Dan saya juga mau ngirim Untuk merpati saya Untuk lomba sendiri juga Jadi Ya Kita hari ini Kirimannya untuk uake Jadi nanti 31 ekor Nanti sisanya berapa Sama yang di kandang sana Itu nanti Totalnya adalah Sekitar Jumlah ekor itu Sekitar 48 atau 49 Aku lupa 49 atau 48 ekor itu Akan kita kirim Dan nanti sisanya Tinggal berapa Di sini ya Kalau yang baru sampai ini 31 Tapi kan Yang di kandang satunya Situ kan ada juga Totalnya itu Kalau tidak salah 49 atau 48 Nah nanti Coba Sisanya berapa Akan kita share besok Dan Juga Pesanku Kalau misalkan Teman-teman ada Dua ekor itu Belum siap Jadi Sudah di order Sudah ditransfer Sejak dia masih Dulu Sejak Satu bulannya lalu Cuma ini belum siap Belum siap kirim Jadi tidak kita kirim hari ini Jadi Misalkan Hari ini Kalau tidak ikut bisa kiriman Paling ya Nunggu Minggu depan Atau Nunggu Beberapa hari lagi Gitu lah ya Biar Jangan sampai terpaksa Kita ngirim Karena keburu-buru Malah tidak Bagus hasilnya Nah Jadi Kalau misalkan Teman-teman Kok Bang punya aku Kok belum dikirim Tenang Pasti kita kirim Tapi Biasanya Kondisi PY Belum siap Atau Misalkan Sudah siap Sudah mandiri Contohnya Sudah mandiri Yang depan Ini Sudah mandiri Sudah mandiri Sudah mandiri Tapi Kenapa Tidak dikirim Karena Menurut Pandangan saya Atau Menurut Analisa saya Pribadi Menurut KFCR Standarisasi KFCR Dia itu Memang belum Layak untuk Kirim ke Luar Provinsi Apalagi kan Kalau Luar Provinsi Nanti Takut Perbedaan Cuaca Dan lain Jadi Daripada Kita Kesusu Atau Keburu-buru Nah Nanti Malah hasilnya Jelek Mending Santai Aja Dulu Oke Kita data Sebentar ya Kita data Nanti Nggak Mungkin Kita share Disini Nanti Nggak Enak Ya Paling Kita Skip Skip Aja Videonya Ayo Mas Kita Sampai Cek Mulai yang Warna Black Mas Hitam Terus Lanjutnya Mas Kanan 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 Pol Kanan Pol Clipping Kalau Ini Clipping Kalau Ini Clipping Kanan Kanan Pol Mas Kurang Kanan Mas Nanti Tidak Nanti Tidak Batu Tidak Tolos Oke Nah Jadi Video Saya Singkat Jadi Buah Ini Datanya Disini Banyak banget ya dari tapi tak sembunyikan jadi teman-teman yang sudah order di KFC itu tetap tenang santai aja gak usah khawatir datanya itu kita selamatkan atau tetap kita rahasiakan jadi banyak teman-teman yang bilang bang kenapa kok gak diposting aja biar nanti kalau misalkan burungnya juara itu KFC semakin terkenal kayak gitu banyak yang bilang-bilang kayak gitu Alhamdulillah dengan sistem seperti ini kita itu malah jadi tenang guys jadi suantai, enjoy aman, gak perlu mikir aneh-aneh, gak perlu kita itu harus positive thinking insya Allah hatinya juga positif jadi itinadi kegiatan saya setelah saya skip-skip datanya sudah banyak disini tinggal kirim-kirim nanti mungkin besok lah besok paling tersisa hanya beberapa ekor kita gak tau ya yang jelas dari hampir 50 ekor itu sebagian kita kirim ke kawan-kawan, sebagian kita kirim untuk lomba sendiri nanti sisanya berapa ekor ya besok itu kita gak tau besok akan kita hitung lagi atau akan kita review gak mungkin kita review sekarang karena saya masih repot mulai pagi sampai siang nanti saya harus ngurusin pengiriman karena pengirimannya masal atau pengiriman yang serentak bareng kayak gitu nah gitu ya kontennya santai dan mungkin kita akan live lagi kita akan membahas masalah gimana supaya kita mendapatkan burung yang baik diantara yang terbaik di kandang kita ingat ya di kandang kita jadi bagaimana cara seleksinya nanti kita kasih tau bahkan banyak yang tanya kenapa bapaknya kebubule itu juara sebelas kok ditahan ada beberapa yang gak juara ditahan tapi kok bisa menghasilkan juara nanti akan kita kasih tau step by stepnya sampai ke FCR itu mendapatkan juara kayak gitu jadi mungkin di live kapan tapi kita juga bingung live nya itu kapan karena kalau pagi hari saya juga harus kerja teman-teman juga mungkin ya banyak yang kerja banyak yang request pagi jam 8an mungkin teman-teman masuk siang cuman saya kadang ada waktu ada yang gak terus ada yang sore hari teman-teman wah bang kalau sore hari jam 4 itu kita belum balik kerja kita belum bisa gimana kalau live nya itu diadakan setelah maghrib yang jadi masalah setelah maghrib itu di kandang kita yojannya ada lampunya cuman kok kurang maksimal hasilnya gitu ya ya gitu aja ya hari ini terima kasih udah menemaniku dalam mencetak atau menseleksi burung-burung yang mau kita kirim dan terima kasih banyak sudah nonton seperti ini tetap tenang silahkan komen di bawah siapa tau kalian akan mendapatkan ini ya komen di bawah absen kota dari kota mana pas dolan-dolan banyak isok ketemu dan dapat dapat hadiah-hadiah ini oke masih bersama ke FDB di kelas apa adududududu